Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini kita mau riding lagi dengan Benelli Motobi 152 Jalan Sudah lama saya tidak upload video Motovlog Kali ini saya coba buat Kemarin itu banyak yang tanya Bang coba review penggunaan motornya Apakah enak atau bagaimana Nanti saya coba cerita ya Sambil kita putar-putar jalan-jalan Ini saya mau ke arah Arah Tanjung ya Tanjung Merdeka Tanjung Merdeka ada sana Lupa bukan Tanjung Merdeka sih Akarena Kalau dulu itu namanya Tanjung Merdeka Motor ini saya beli bulan 5 Kalau tidak salah ya Tahun 2021 Tahun lalu Sekitar 10 bulan atau 11 bulan ini Saya sudah pakai Banyak yang tanya Bagaimana Apa ya Pengalaman menggunakan motor ini Selama ini saya Tidak ada masalah ya dengan motor ini Masalah-masalah besar itu tidak pernah ada Yang ada itu cuma masalah-masalah kecil saja Yang pertama ini langsung saja ya teman-teman Ini remnya ya Ini remnya kalau kita tekan Dia berbunyi Bunyinya itu aneh teman-teman ya Seperti Rem kendaraan Ini ya Pengangkut barang yang besar itu Rem pakai gas Dia bunyi Teret gitu ya Tapi Bukan berdecit teman-teman Suaranya aneh lah pokoknya Saya coba tanya Ke bengkel itu Dibersihkan itu hilang lagi bunyinya Cuma Tidak berpengaruh ke Performa rem ya Performa remnya itu normal Cuma ada yang bunyi saja teman-teman Kalau kita rem Ini saya coba ya Nah bunyinya itu Ter Ter Tapi sepertinya Bunyi gesekan itu ya Apa kampasnya atau Kalibernya saya kurang tahu Mudah-mudahan nanti Pas ganti Kampas rem yang Baru atau apalah Mudah-mudahan sudah hilang Biasanya kalau habis Saya cuci Saya siram-siram Sampai bersih tuh Suaranya sudah hilang Teman-teman Yang kedua Banyak yang tanya Bang ini Apakah Ada bocor di Bagian mesin Bocor oli atau apa Karena Beberapa orang itu Mengalami kendala Bocor Oli ya Atau olinya rembes Teman-teman Kalau saya selama ini Belum pernah ya Ada oli rembes Di mesin Hampir Satu tahun ini Belum ada Aman-aman saja Terus yang kedua Ada yang nanya juga Bang itu susah gak Dinyalain kalau pagi Ya saya selama ini Kalau pagi Lancar-lancar Saja ya teman-teman Malahan saya Tidak pernah pakai Cuk ini ya Saya jarang pakai Cuk ini Saya langsung Stator tangan itu Langsung nyala Stator kaki juga Langsung nyala dia Aduh Banyak genangan Teman-teman ya Jadi untuk masalah Apa ya Pagi-pagi susah nyala itu Saya tidak menemukan Di kendaraan ini Normal-normal saja Yang kedua itu Kekurangan atau Apalah saya baca Di buku manual itu Ukuran Olinya ini 1100 Kalau gak salah Teman-teman Kalau salah Tolong dikoreksi ya Saya baca Buku manualnya itu 1100 Jadi 1 liter lebih 100 mili Diisikan Apakah itu Isi pertama kali Atau ganti juga Sebanyak itu Saya gak tahu Pokoknya Radaan ya teman-teman Jadi kalau saya mau ganti Olitu Ganti di bengkel saja ya Lebih aman Terus yang berikutnya Menurut saya Motor ini Jangan sering-sering Dipakai miring-miring Ya teman-teman Karena Miring-miring itu Maksudnya Kalau belok itu Jangan terlalu Rebah ya Karena memang Motor ini Tujuannya Bukan motor-motor Balap ya Ini motor santai Jadi Kita riding itu Riding-riding santai saja Jadi kalau belok Atau motor U itu Jangan sampai miring-miring Karena Mungkin dari Faktor ban ya Bawaan dari Pabrik itu Bentuknya Klasik Jadi Bagian sisi Yang pinggir itu Dia tidak membulat Teman-teman Jadi bentuknya Agak-agak kotak Jadi kalau Ada jalanan yang Kurang rata juga Kadang tidak nyaman Teman-teman ya Kedepan mungkin Saya ganti ban Klasik Tapi yang Tapaknya itu Agak Membulat Biar kalau Tikungan Atau Belok-belok itu Agak Mendingan Kalau ini agak Rawan ya Apalagi hujan-hujan Seperti ini Selain itu Kendala motor ini Yang kedua adalah Kalau musim-musim hujan Itu saya jarang Pakai teman-teman ya Saya paling ingin Kalau musim hujan Itu pakai yang Matic Kalau tidak Saya pakai Kendaraan roda A4 Kenapa? Karena Cipratan air Itu naik semua Kotor Sebenarnya itu Risiko yang harus Diterima Bagi pengguna Motor besar Atau motor-motor Klasik Atau motor-motor Yang tidak Punya Bodi Besar ya Kalau musim hujan Seperti ini Lebih enak Pakai Matic Jadi kalau kotor Itu cucinya Gampang ya Tinggal disiram Bersih Kalau ini Aduh Ini kita harus Pakai kuas Di bagian mesin Terus Cucinya Agak lama Tapi Kekurangan itu Ya harus Kita terima Kalau kita Suka motor Klasik Terus Kalau kita Cuci itu Kita nikmatilah Proses Membersihkannya Pelan-pelan Terus Selain itu Teman-teman Juga yang Suka Berkegiatan Banyak Perlu Dukungan Barang Atau Tempat penyimpanan Barang Yang besar Atau luas Jangan berharap Banyak Dengan motor ini Ini Penyimpanannya Tidak ada Beli gorengan Saja itu Kita tidak tahu Mau gantung dimana Saya biasa gantung Disini Di stang Cuma itu Agak berbahaya Hati-hati Kalau gantungannya Terlalu banyak Itu Bahaya Bisa mempengaruhi Handling motor Jadi Saya sarankan Kalau teman-teman Jalan pakai motor ini Siap-siap Bawa Tas-tas kecil Yang bisa ditaruh Di tangki Atau di belakang Bawa Tas bunggung Dan Sebagainya Jadi Biar Bawa barang itu Lebih gampang Kalau mau Barang banyak Itu Lebih enak Motor metik Itu Bisa Muat Banyak Kita Sudah Sampai Dimana Ini Sudah Sudah Lewat Akarena Kita Terus Terus Saja Sambil Cerita Cerita Kekurangannya Tadi Itu Bagasinya Apa Terus Kalau Hujan Itu Kotor Kemana Mana Teman Terus Bagi Yang Tidak Biasa Dengan Apa Indikator Bensin Ini Juga Agak Sulit Karena Kalau Isi Bensin Itu Tidak Ketahuan Status Bensin Itu Sampai Berapa Banyak Dia Berkedip Itu Kalau Sudah Mau Habis Tapi Saya Rasa Cadangannya Pun Masih Banyak Ya Teman Karena Dia Sediakan Tangki Cadangan Juga Terus Ini Isinya Cukup Banyak Tangkinya Kalau Tidak Salah 10 Aman Jadi Kalau Saya Isi Pertamax Itu Rp50.000 Itu Sudah Dua Minggu Saya Pakai Jarak Kantor Juga Tidak Terlalu Jauh Saya Belum Pernah Cek Motor Ini Irit Apa Tidak Secara Detail Secara Isi Full Tank Baru Jalan Tidak Pernah Cuma Kalau Yang Saya Rasakan Pas Isi Bensin Itu Menurut Saya Sudah Irit Karena Rp50.000 Itu Pundak Full Teman Teman Itu Pas Posisi Berkedip Itu Tank Masih Cukup Banyak Terus Saya Sisi Rp50.000 Itu Sudah Pakai Seminggu Kembali Lagi Seperti Hampir Setengah Habis Setengah Ya Sekitar Begitulah Ini Saya Ngomong Agak Maju Mundur Mungkin Ya Teman Teman Sorry Karena Sambil Jalan Saya Konsentrasi Juga Jalan Jalan Hari Minggu Pagi Enak Jalan Jalan Sepi Terus Apalagi Ya Saya Rasa Itu Sih Kekurangannya Kita Putar Aja Ya Teman Kejauhan Nanti Sampai Di Goa Kita Aduh Nah Jadi Itu Saja Tadi Kekurangan Kekurangan Motor Ini Kalau Saya Kekurangannya Itu Tidak Terlalu Berdampak Ya Tidak Terlalu Besar Ya Risiko Pengguna Motor Klasik Sama Motor Motor Gede Ini Yaitulah Risikonya Kalau Terkendala Masalah Mesin Atau Apa Itu Saya Belum Pernah Mengalami Ya Enak Enak Aja Motor Di Bawa Terus Kelebihannya Motor Ini Yang Pertama Itu Model Ya Teman Model Klasik Terus Enak Dipakai Jalan Santai Santai Begitu Ya Karena Dulu Itu Saya Belajarnya Belajar Motor Pertama Itu Pake Motor Honda 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 GL Begitu Jadi Asa Motor Ini Mirip Seperti Itu Teman Teman Getar 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 Kalau Mau Cari Yang Nyaman Terus Dipakai Mobilitas Tinggi Itu Saya Sarankan Pake Motor Metik Saja Teman Teman Ya Karena Itu Lebih Nyaman Bagasi Luas Enak Enak Hujan Hujanan Juga Enak Sepatu Tidak Kotor Teman Teman Kalau Mau Nambah Motor Satu Lagi Untuk Santai Nah Ini Cocok Kalau Punya Uang Lebih Bisa Ambil Yang Seri Seri Yang Lain Mogi Atau Kalau Memang Doyan Motor Ya Tapi Saya Cukup Inilah Kenapa Saya Pilih Ini Ya Tadi Karena Satu Model Terus Yang Kedua Itu CC Kecil Teman Teman Ini CC Nya 150 Menurut Saya Mesin Kecil Pasti Konsumsi Bahan Bakarnya Juga Tidak Terlalu Boros Selain Itu Motor Ini Tidak Terlalu Butuh Banyak Perawatan Dia Tidak Pakai Radiator Dia Tidak Pakai Injeksi Dia Masih Karbu Rem Belakang Juga Tromol Velek Juga Jari Jari Kalau Bengkok Mungkin Bisa Diservis Ya Kalau Velek Velek Racing Itu Biasa Kalau Retak Itu Harus Ganti Teman Teman Bahaya Jadi Tadi Beberapa Kelebihan Motor Ini Terus Kelebihannya Selain Style Klasik Jarang Orang Yang Pakai Teman Jarang Orang Yang Pakai Karena Motor Ini Kalau Untuk Wanita Itu Mungkin Tidak Saya Rekomendasikan Kenapa Karena Karena Ya Begitulah Kopling Terus Tempat Barangnya Juga Kecil Posisinya Juga Agak Nunduk Gitu Kan Kalau Wanita Itu Agak Ribet Pake Yang Ini Mending Mending Kalau Wanita Ambilnya Motobi 200 Yang Style Style Itu Kayak Harley Style Style Riding Kalau Yang Seperti Ini Cafe Racer Ini Bagusan Anak Anak Atau Pria Laki Laki Atau Pria Karena Lumayan Harus Kuat Tangannya Teman Kemarin Saya Anggap Posisi Riding Ini Kurang Enak Tapi Lama Lama Saya Suka Ya Teman Karena Sakit Punggung Saya Ilang Kalau Saya Pake Matic Saya Itu Kalau Lama Itu Punggung Yang Agak Sakit Ya Punggung Bagian Bawah Mungkin Karena Duduk Agak Tegak Jadi Tumpu Itu Semua Ke Punggung Belakang Pantat Kalau Ini Posisi Badan Agak Maju Kedepan Jadi Berat Badan Mungkin Ditopang Setengah Setengah Sama Punggung Sama Tangan Tapi Lebih Berat Ke Tangan Sih Kalau Menurut Saya Lama Lama Jadi Suka Teman Temannya Posisi Riding Seperti Ini Jadi Kayak Bawa Motor Satria Begitu Ya Dia Stangnya Agak Rendah Lebih Enak Bawahnya Ini Kaki Saya Sudah Beberapa Ada Yang Basah Karena Kondisi Jalannya Ini Ada Bertergenang Habis Hujan Pulang Ini Harus Saya Cuci Lagi Teman Terus Satu Lagi Ya Kalau Cuci Motor Ini Jangan Pakai Steam Terlalu Keras Di Bagian Stang Jadi Cukup Di Lap Basah Saja Bagian Sini Ya Sebenarnya Saya Motor Apapun Itu Saya Jarang Semprot Kencang Di Bagian Ini Karena Biasa Itu Agak Error Nanti Ya Jadi Saya Biasa Pakai Lap Basah Saja Terus Nanti Saya Bersihkan Sedikit Sedikit Pelan Pelan Kalau Bagian Lain Saya Guyur Air Biar Bersih Aman Kalau Di Bagian Sini Saya Jarang Pakai Steam Ini Saya Sudah Di Depan Maltrans Kita Keluar Topik Sedikit Ini Jalanannya Sekarang Sudah Bagus Sudah Di Beton Kemarin Itu Aduh Hancur Di Sini Saya Tidak Tau Berapa Bulan Kemarin Satu Atau Dua Bulan Kemarin Di Perbaiki Ini Sekarang Sudah Mantap Kalau Yang Mau Sepedaan Disini Wah Lumayan Ini Cuma Kalau Terlalu Subuh Hati-hati Saja Ya Takut Daerah Ini Agak Arawan Kalau Mau Sepedaan Juga Bagusnya Berdua Atau Bertiga Jangan Sendirian Soalnya Rada Sepi Ini Kalau Subuh Terus Jarang-jarang Rumah Pendudukan Jadi Hati-hati Saja Terus